Ada 3 cara beriklan di Youtube gue Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya Silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi Terima kasih Mereka memberikan nilai 10 untuk Lautaro Martinez Dan menurut mereka Lautaro Martinez adalah pemain pertama di seri A di musim ini Yang mendapatkan nilai 10 Total Lautaro mencatat 4 shot, 2 gol, 3 kali umpan kunci, 1 asis, 3 kali dribble sukses Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Gimana nih hari Kamisnya? Wah udara berlipat-lipat ganda jauh lebih segar dibandingkan sebelumnya ya teman-teman Gimana nggak segar? Kita menang 0-6 coy Gokil banget Ini adalah tren yang sangat amat bagus bagi Inter dan Inzagibol Karena di 2 pertandingan sebelumnya ketika kita lawan Empoli Di babak kedua kita mampu mencetak 3 gol Skor akhir 0-3 Lalu di pertandingan berikutnya melawan Lazio Lagi-lagi kita mencetak 3 gol di babak kedua Skor akhir 3-1 Lalu di pertandingan Didi hari tadi melawan Verona Kita juga mencetak 3 gol Namun bukan cuma di babak kedua nih Tapi juga di babak pertama 3 gol Lalu di babak kedua 3 gol Skor akhir adalah 0-6 Tapi sejujurnya teman-teman Walaupun tentu saja gue seneng banget Kita menang 0-6 Tapi ada perasaan was-was nih Ada perasaan getir Karena Inter punya kebiasaan nih Punya kecenderungan tampil melempam Ketika di pertandingan sebelumnya Parti Pesta Gol Semoga hal ini nggak kejadian di partai kita berikutnya ya Karena kita akan melawan rival nih Lawan Roma Itu adalah partai yang luar biasa penting Pertandingan Didi hari tadi Lawan Verona Inzaghi Bol Berjalan luar biasa Sempurna Perfect banget Itulah yang terjadi ketika penyerang kita tampil normal ya Sebetulnya Inzaghi Bol Nggak menuntut para penyerang untuk tampil on fire Cukup tampil biasa aja Tampil normal lah Seperti ketika lawan Verona tadi malam Dan hasilnya luar biasa ya Kita bisa mencetak banyak gol Ini kalau dilihat dari statistik teman-teman Di pertandingan lawan Verona Kita berhasil mencetak 10 shot on goal Dan 6 diantaranya bersarang ke gawang Verona Artinya 60% peluang emas kita berhasil menjadi gol Dan memang inilah yang seharusnya terjadi ya Para pemain kita Khususnya penyerang Punya tingkat konversi gol yang tinggi ya Mampu mencetak 6 gol dari 10 shot on goal Di pertandingan ini Kedua striker kita bermain 90 menit Dan masing-masing mencetak 2 gol Plus Lautaro Martinez Akhirnya membuat asis untuk partnernya ya Nggak maruk Tetapi yang paling gue sukai Yang paling krusial adalah Zeko kembali mencetak gol lagi Setelah terakhir kali Dia mencetak gol di bulan Januari Ketika final Supercopa melawan Milan Berarti Zeko telah melewati 19 giornata tanpa mencetak gol Gila lama banget Selain itu Yang bikin kemenangan atas Verona Menjadi jauh lebih menyenangkan lagi Adalah kita tidak kebobolan Clean seat Berarti total musim ini Kita sudah 3 kali clean seat Di partai UE Dan 2 diantaranya terjadi berturut-turut nih Di pertandingan lawan Verona Lalu di pertandingan sebelumnya Lawan Empoli Nah coba teman-teman ingat nih Siapa penjaga gawang kita Siapa pemain yang menjaga gawang kita Di pertandingan lawan Verona dan Empoli Ya betul Handa Novik Handa Novik menghasilkan clean seat Di 2 pertandingan UE kita Secara berturut-turut Luar biasa Handa Ini kalau gue buat kesimpulan Gue buat rangkuman Permainan kita secara umum Lawan Verona itu Ibaratnya Inzaghi Ball Kembali lagi ke naluri aslinya ya Inzaghi Ball back in style ya Super attacking football Ngeri banget Nah yang menarik teman-teman Di babak pertama Justru yang pertama kali Bikin shot on goal adalah Verona Melalui Verdi Di awal-awal babak pertama Inter tampil membosankan Kesulitan membongkar pertahanan Verona Tetapi begitu akhirnya Kita menemukan celah Untuk membongkar pertahanan Verona Eh Inter langsung membuat Tiga shot on goal berturut-turut Beruntung sekali saat itu Keeper Verona lagi kerasukan Kodamnya Buffon ya Melakukan penyelamatan gemilang Dan saat itu semua peluang kita Berawal dari bola mati ya Yang pertama Sundulan Zeko Itu melalui tendangan bebas Umpana Calanolu Lalu ada sundulan dari Danilo D'Ambrosio Itu berawal dari corner Dan yang terakhir Tendangan Glaser ya Tendangan mendatar dari Dufres Itu juga berawal dari corner Jadi Inzaghi Ball Punya banyak cara Untuk membongkar pertahanan lawan ya Tidak hanya melalui serangan sayap Tidak hanya melalui tendangan dari luar kotak penalti Nah di pertandingan lawan Verona Di babak pertama Kita membahayakan gawang mereka Justru melalui tendangan-tendangan dari bola mati Nah berawal dari serangan bertubi-tubi itulah Gawang Verona akhirnya jebol ya Kemasukan tiga gol Dalam waktu tujuh menit Diawali gol bunuh diri pemain Verona Di menit tiga satu Lalu disusul lima menit kemudian Melalui shot jarak jauh Hakan Calenolu Luar biasa keren banget Dan ditutup di menit tiga tujuh oleh gol Zeko Lalu di babak kedua Gue pikir Inzaghi akan mengendurkan serangan ya Tapi ternyata tidak Betul permainan kita jadi jauh lebih lambat Tapi bukan berarti kita tidak menyerang Terlihat banget pemain-pemain kita Lagi lapar gol teman-teman Kita menambah tiga gol lagi Dua melalui Latoro Martinez Dan satu melalui Zeko Sejujurnya ketika kita unggul selisih Tiga gol di babak pertama Itu artinya menurut gue udah kill the game sih Gue berharap Inzaghi menurunkan banyak pemain primavera Menarik pemain-pemain pilar utama kita ya Biar beristirahat Tetapi ternyata Inzaghi tidak segegabah itu Dia baru di menit 60-65 Melakukan pergantian pemain Belanova masuk Aslani masuk Lalu ada Zanotti masuk Wah seneng banget gue Tapi sayangnya dari lima pemain utama Yang ditarik keluar oleh Inzaghi Tidak ada nama Aserbi Aserbi lagi-lagi main 90 menit Mengerikan Ini pemain udah tua Tapi gak ada istirahatnya sama sekali Sejauh ini di musim 2022-2023 Pemain kita yang paling banyak bermain Justru pemain-pemain tua ya temen-temen Ada Aserbi dan Miki Tarian Lalu disusul oleh Lautaro Martinez dan Barela Sedangkan pemain yang paling jarang bermain Ada Aslani, Danilo D'Ambrosio, Galeardini, dan Belanova Gue punya beberapa catatan menarik dari Partai Lawan Verona Yang pertama Tentang duet Calhanolu dan Brozovic Banyak yang bilang Ketika Calhanolu akhirnya bisa bermain di posisi registra Bisa menggantikan posisi Brozovic dengan baik Banyak yang bilang Calhanolu gak cocok nih berduet dengan Brozovic Tidak bisa memainkan mereka berdua secara bersamaan Tapi ternyata asumsi tersebut terbantahkan Di pertandingan lawan Verona Justru kombinasi kedua pemain ini luar biasa Mereka berdua bergantian ya Drop turun ke bawah menjadi registra Dan bahkan di beberapa momen terlihat Inter seperti tampil dengan double pivot Lalu catatan gue yang kedua di pertandingan lawan Verona Gue berikan kepada Di Marco Yang entah kenapa kemarin terlihat beberapa kali Ada di posisi depan bagian kanan ya Seakan-akan dia adalah Arjen Robben Penyerang Kidal yang menusuk dari sisi kanan Siap melakukan cutting inside Gila banget ya Inzaghi Ball memang memberikan kebebasan para pemain Untuk berekspresi Tapi yang gak gini-gini juga Kita dalam kondisi tidak tertinggal loh Tapi pergerakannya Di Marco Bisa sampai lintas benua begitu anjir Dari wingback kiri bisa jadi penyerang kanan Jauh banget Lalu catatan berikutnya Dengan dua gol ke gawang Verona Berarti Lautaro sudah mencetak gol ke-19 nya di seri A Tapi memang gila banget ya Inzaghi Ball itu mampu membuat penyerang menjadi sangat subur Gak heran selama Inzaghi di Lazio Immobilize itu setiap musimnya Selalu memperbutkan gelar top score ya Coba bayangin aja temen-temen Lautaro Martinez di musim ini Beberapa kesempatan mandul gol Masih bisa cetak 19 gol Gue gak kebayang Berapa banyak gol yang akan dicetak oleh Lautaro Martinez Kalau dia bisa tampil lebih konsisten Lalu catatan yang berikutnya Inter kembali tampil Dengan jersey tanpa sponsor ya Dan ternyata membawa keberuntungan Kayaknya yang bikin sial ini adalah Digital Beats Lalu catatan gue yang terakhir Kemenangan 0-6 atas Verona Menjadi sangat amat menyenangkan Karena di saat bersamaan Rival-rival kita kehilangan poin ya Monza mampu menahan seri Roma Lalu Cremonese di luar dugaan menahan Milan Dengan hasil ini Inter sekarang di peringkat 4 Punya keunggulan 2 poin bersih Atas Atlanta, Milan, dan Roma Sebelumnya kan poinnya sama tuh Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini Silahkan tuliskan di kolom komentar Kalau menurut teman-teman Man of the match partai lawan Verona siapa nih? Apakah Lautaro Martinez dengan 2 gol 1 asisnya? Atau Calanolu dengan tendangan luar biasanya Dari luar kotak penalti? Ini kalau gue lihat Sebagian besar media memilih Lautaro Martinez Bahkan yang luar biasa Dari situs Huskor Mereka memberikan nilai 10 untuk Lautaro Martinez Dan menurut mereka Lautaro Martinez adalah pemain pertama di seri A di musim ini Yang mendapatkan nilai 10 Total Lautaro mencatat 4 shot 2 gol 3 kali umpan kunci 1 asis 3 kali dribble sukses 1 kali tackle Tapi kalau menurut gue pribadi Pemain terbaik lawan Verona adalah Brozovic Kalau menurut Gazeta sih Brozovic nilainya cuma 7,5 Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Cerewetan cegi kita Cerewetan apa aja